Intro Menindaklanjuti kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 Polda Metro Jaya menyekat akses keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta di 19 titik Demikian juga dengan akses kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut Intro Mulai diberlakukan larangan mudik pada hari ini Terminal bus antar kota kampung rambutan terlihat sepi pemudik Setelah pengamatan hilal Menteri Agama putuskan awal puasa hari ini 24 April 2020 Presiden Jokowi langsung ucapkan selamat mengenaikan ibadah puasa Intro Puluhan ojek daring menyerbu mobil bak terbuka yang berisi batuan makanan Di Malang, Jawa Timur Presiden Jokowi Dodo memutuskan PON 2020 Papua ditunda Putusan ini disampaikan pada rapat terbatas istana yang digelar pada Kamis kemarin Selamat pagi saudara, selamat datang kembali di Kompas Pagi hari ini Jumat 24 April 2020 yang bertepatan dengan satu Ramadan Selamat berpuasa tentu saja untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa Sejumlah informasi saudara di Kompas Pagi sudah kami siapkan Di antaranya setelah tadi malam disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Bahwa per hari ini dilarang penerbangan menggunakan Atau pesawat menerbangkan orang Maka hari ini akan kita pantau seperti apa situasi di sejumlah bandara Salah satunya adalah di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Kompas Pagi juga akan menyerotis jumlah daerah yang melaksanakan sholat tarawih Di tengah pandemi COVID-19 di malam pertama Ramadan 1441 Hijriah tahun ini Selengkapnya di Kompas Pagi bersama saya Ihsan Sitorus Dan saya Nilo Puspa di Kompas TV independen terpercaya Informasi pertama di Kompas Pagi Saudara jajaran di lantas Polda Metro Jaya menggelar pos pengamanan Di ruas jalan tol Bitung-Tangrang Terkait dengan larangan mudik yang mulai diberlakukan pada pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat tadi Polisi hanya memperbolehkan kendaraan logistik melintas menuju Merak Banten Sementara